Disclaimer dulu, video ini hadir bukan untuk menakut-nakutik kalian, namun video ini hadir untuk menambah kuas padahan dan kehatian saat mengoprek smartphone Android. Oke, lanjut! Halo teman-teman semua, bertemu lagi bersama saya di Regional RG Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sedikit pembahasan dan juga pengalaman yang pembahasan kali ini tuh berkaitan dengan video-video kami sebelumnya, terutama dalam playlist tutorial Android. Jadi pembahasan kali ini adalah mengenai IMMC pada smartphone Android dan sekaligus penjelasan kenapa hal ini menjadi concern bagi saya sendiri dan juga mungkin beberapa teman-teman lainnya yang suka oprek-oprek smartphone Androidnya. Sekaligus pengalaman yang saya miliki mengenai IMMC itu sendiri. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai videonya. Let's check it out! Sebelum menuju ke pembahasannya, ada baiknya kalian mengetahui lebih dulu apa itu IMMC. Oke, dikutip dari gagastekno.com, IMMC adalah kepanjangan dari Embedded Multi Media Controller. Fungsi IMMC adalah sebagai media penyimpanan berkecepatan tinggi dan sekaligus menjadi modul controller dari media penyimpanan itu sendiri. Simpelnya, IMMC adalah sebuah penyimpanan internal dalam smartphone Android kalian. Di dalam IMMC terhadap file sistem yang digunakan oleh Android untuk beroperasi sebagaimana mestinya. Dan juga file-file kalian seperti foto, video, musik, dan aplikasi yang terinstall juga tersimpan di IMMC ini. Mungkin dari kalian ada yang belum tahu bahwa IMMC ini bisa rusak. Yap, IMMC pada smartphone Android itu bisa rusak loh teman-teman. Terutama jika smartphone-nya sudah berumur atau sering dioprek, seperti kontak-kontak di custom ROM dan sebagainya. Mungkin kerusakan IMMC ini cukup jarang orang dengar, terutama orang awam. Namun untuk power user atau opreaker, ini jadi momok tersendiri bagi mereka. Apa sih yang bikin IMMC itu melemah dan rusak? IMMC itu sendiri memiliki umur, dan biasanya ditentukan dari seberapa banyak kita menulis ke IMMC tersebut. Kalau di SSD, biasanya disebut TBW atau kependekan dari terabytes written. Di sini saya menganalogikannya sama seperti SSD ya, karena pada dasarnya mereka adalah saudara. Sama-sama menggunakan chip flash none sebagai media penyimpanannya, hanya berbeda di protokol dan kecepatannya saja. Pada SSD, TBW adalah batas seberapa banyak kita bisa menulis. Menulis di sini meliputi paste, membuat file, dan juga menghapus atau memformat. Ketika TBW tersebut sudah tercapai, maka chip flash none tidak bisa ditulis lagi, hanya bisa dibaca. Masalah muncul pada poin tidak bisa ditulis lagi. Ketika sebuah storage tidak bisa ditulis, maka sistem tidak akan bisa lagi menaruh cache dan file-file yang dibutuhkan aplikasi dan sistem untuk beroperasi sebagaimana mestinya. Alhasil, sistem crash, dan untuk di Android, biasanya ditandai dengan banyaknya pop-up aplikasi terhenti, ataupun bahkan bisa botlock. Selain itu, suhu juga menjadi salah satu penyebab melemahnya IMMC, karena biasanya IMMC ini diletakkan berdekatan dengan komponen-komponen vital seperti SOC ataupun IC power, yang biasanya panasnya cukup lumayan. Maka mau tidak mau IMMC kecipratan juga panasnya, dan alhasil suhu IMMC itu sendiri pun ikut meningkat. Jika IMMC ini terpapar suhu panas di waktu yang lama, maka IMMC akan mengalami pelemahan dan terjadilah kerusakan. Terlalu sering menginstall dan uninstall aplikasi serta gontak ganti custom ROM juga dapat mengakibatkan melemahnya IMMC. Kok kenapa bisa begitu? Karena penjelasannya berkaitan dengan batas penulisan atau TBW yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Mungkin kalian ada yang bertanya bagaimana sih cara mencegah kerusakan IMMC? Menurut saya sendiri, menurut saya pribadi, jika ada kesalahan, mohon dikoreksi di bawah, kerusakan IMMC ini tidak bisa dicegah. Namun untuk memperlambatnya bisa. Jadi kita bisa memperlambat kerusakan dari IMMC ini dengan memperhatikan beberapa aspek berikut ini. Satu, jangan terlalu sering gontak ganti custom ROM. Gontak ganti custom ROM adalah hal yang biasa bagi operator Android. Mungkin teman-teman di sini sudah banyak yang mahir ya dalam menggontak ganti custom ROM. Namun saking biasanya, saya pernah menemukan sebuah postingan di salah satu forum, ada yang menceritakan bahwa orang tersebut sehari bisa 3 kali ganti custom ROM. Nah, ini yang tidak bagus bagi IMMC, karena dengan terlalu sering gontak ganti ROM, maka limit penulisan akan semakin cepat tercapai. Ini berkaitan dengan pembahasannya awal tadi mengenai TBW. Ingat, chip FlashNan memiliki limit penulisannya masing-masing, jika limit itu sudah tercapai, maka FlashNan tidak bisa ditulis lagi. Seperti itu. Yang kedua, pastikan suhu HP selalu dalam batas wajar. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, suhu HP juga dapat berpengaruh terhadap kesehatan IMMC, karena letaknya yang berdekatan dengan SOC. Maka pastikan suhu SOC tetap berkontrol. Jika dirasa terlalu panas, hentikan sejenak aktivitas dan biarkan SOC beristirahat dan menurun suhunya. Yang ketiga, jangan terlalu sering install dan uninstall aplikasi. Sama seperti gonta ganti ROM, install dan uninstall aplikasi akan berdampak kepada IMMC, terutama dalam sisi limit penulisan. Jika HP kalian sudah root, dan ada aplikasi yang tidak akan kalian gunakan dalam waktu yang lama, kalian bisa mengakalinya dengan freeze, dengan menggunakan aplikasi AppFreezer. Maka aplikasi yang di-freeze tadi tidak akan berdasarkan di background, dan misalkan suatu waktu teman-teman butuh, kalian tinggal di-frost dan gunakan aplikasi itu seperti biasanya. Yang keempat, Factory Reset seperlunya. Factory Reset juga dapat berpengaruh ke kesehatan IMMC, karena seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa format termasuk dalam aktivitas penulisan, dan dapat mempengaruhi kesehatan IMMC terutama dari segi limit penulisan. Jadi, lakukanlah Factory Reset apabila ditemukan bug setelah update, HP terasa lemot, atau HP akan kalian jual. Dan mungkin teman-teman ada yang bertanya lagi, Jika sudah terlunjuk rusak, apakah masih bisa diperbaiki? Jawabannya masih bisa, dengan diganti IMMC-nya tentunya. Namun, harga yang dipatok tempat servis biasanya tidak murah. Pengalaman saya dulu, ketika akan mengganti IMMC Evercross A74R, atau Winner X2, mungkin teman-teman juga ada yang pakai HP itu dulu, keluaran, kurang tahu keluaran kapan, yang pasti saya belinya waktu itu tahun 2015-an. Harga yang dipatok itu sekitar Rp350.000 untuk penggantian IMMC-nya. Mungkin untuk model HP terbaru, harganya bisa lebih mahal. Bahkan bisa setengah dari harga keseluruhan HP tersebut. Jadi, solusi perbaikan IMMC ini kadang tidak worth it. Jadi, mungkin teman-teman bisa sisihkan sedikit lagi untuk membeli HP baru atau bekas yang mungkin bisa lebih tinggi dari HP kita sebelumnya. Demikian pembahasan mengenai IMMC ini. Semoga bisa menjadi manfaat untuk teman-teman semua, terutama yang akan terjun ke dunia oprek-oprek Android. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dikoreksi dan ditambahkan di bawah. Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe jika dirasa video dan channel ini bermanfaat. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya untuk menerima update video-video terbaru dari kami setiap minggunya. Saya Danda dan segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay safe and see ya!